oh ayoo, kali ini kita akan main Dynasty Warriors kali ini 6 ya, karena gak main ini hanya selesai ini yang belum selesai pasti aku belum aktif one of my favorite game oh, saya tak belum ku siapnya nggak C4 darjau atau S4 dulu dpd dpd ddvd Teteh-teteh kita luah dululah sama takut saya musuh game udah selamat ini aku pilih Hai luka dia wajan doang yuk buat klik udah selesai deh wuuh udah selesai waktunya jauh jauh doang kata ada semua selesai juga juh kata terus kita mau ngapain mau menyelesaikan free mode ya kalau ada yang request silahkan dah lama gak main ini game ya yuk kita selesai misi-misi yang ada di sini ya ada yang belum selesai tapi tes lupu forces fun castle misi pertama setelah itu isi pertama ya isi aja normal boleh sihat juga pulih Hai yang jangan sulit-sulit lah ya main heart aja lah ya mau pakai lubu lubu suger suger misalnya lubu udah gg depon dan 9 mantap target pertama peci buka gate nya 10 menit oke 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 easy kagetnya 10 menit wajib dah lama nggak lihat gambarnya kayak gini Pak Pak oh ya ini kan beda Pak aku biasa main di nasib ayo lima jadi bingung anjir wajib itu dari ini kudaku mana kudaku ini bisa kita panggil sih di bini-bini lompatnya gimana di tiga lah satu oh iya wuhuu bisa lompat enak abad jir jir sabarnya lebih bagus lagi hai 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 kebiasaan main dia siwanya lima jadi otak-otak segitiga terus beren rot anjir kesuka joshini noruna joshini noruna joshini aku gg nih disiap rama pasti lupa aku kalau buka itu 15-10 menit easy terimakasih joshini 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 gg 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 kasingan oke saya nggak bisa ngapa-ngapain musuh yang defense Pak dari punggungmu tetep nggak biar diapa-apain mbak jeleknya jeleknya itu itu kamu naik ke tangga ke atas bisa nggak sih di level 1 lagi gitu tetangga yang open ya kamu naik ke atas belum menit untuk jebolin ini aja lamanya bukan main mana ini anak buah-anak buah kita saya cepat dapat kudanya lumpuh gimana bang ada triknya udah aku upload di youtube ya ya Pak itu dalam apa-apa ini aku berapa bang dinasih warior berapa ya Cok 6 biasanya kemain 5 sih tapi ini hari Sabtu minggu aku istirahat libur 5 bikin saya stress sih farmingnya bikin saya stress kita mau jebolin tembok dulu cuy S2 bang yoi ini yang chatnya ada yang nggak nggak muncul pak koordinasi B6 nggak bisa dimainkan di B4 ya nggak bisalah B6 bukannya kotak-kotak doang ya bang ya iyalah biar se-simple ini aja aku main tadi malah kotak-kotak kira-kira terus ya kira-kira kebanyakan main lima kemarin ini dinasih warior pertama aku sih malah lebih suka ini sih aku daripada ayo pak crush gear tabrak jebol ini disini sebenarnya udah tamat aku semua cuy untuk link ada di barcode kalau enggak di udah sebal kita minah yang atas PS4 itu dinasti warior 8 sama 9 seingatku ya otak-otak malah simpel ya bagi otakku juga sangat-sangat simpel ya kita jebol dua-duanya 10 menit cuy lama sekali oh no kalau unlock lubu itu gampang ya kalian namatin tiga su sama Wei tiga terus sama Wu tiga di semua kerajaan tiga ya pak itu ada yang penting kamu namatin musuh nanti dapet semua kok enggak ada rahasia-rahasia paling rahasia target ya kayak caoren kayak enggak ya you want show hai 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 deng aku daya lubu di YouTube udah lengkap aku enggak lupa masalah udah lama udah lama pak udah dua bulan yang lalu aku namatin ini live-frame tiap hari wak HP aku enjir itu siapa itu caoren? kalau caoren musuh kita kok ya tapi udah 500 wow thank you loh like tap-tap follow biar muncul di FYP wak karena bisa dibilang ini game PS2 dengan grafik yang GGWP ya ayolah di jebol 10 menit doang ini waktu ku cuy Ajo lupa mengatur map diri ngatur apa? ngatur kamera pak? di TV5 kan nggak bisa ngatur kamera tunggu Pak aku mau jepol ini dulu Pak 10 menit tuang ini selama nggak dapetin ya Bang lama perlu amal dan perbuatan yang baik perlu usaha ya udah muncul Fyp kan? kurang tahu kalau kalian pemain apa belum menang ke sini berarti masuk Fyp Fyp kalian sendiri tapi udah ini jepol ya kalau kalian memang udah tak pernah nonton tiktok ini ya berarti enggak nep mana Bang ini fun castle ya mapnya guanyu ketika mati ini cauren pasukannya lubu itu dikit banget sih aja kotak-kotak segitiga terus wak aku masih ke program ya brembroth anjir kamu cuma menamatkan ini tuh lagi tamatin target udah banyak kali target kita itu pertama adalah buka ini terus mendarikan semua base ini kalau kalian nyelesaikan semua base ini kalian dapet caurennya nyawa tiga tidak boleh kurang dari 30% yang bikin seru sepertinya nggak bisa mikir kotak-kotak doang ngapain kalian apapun kan anybody provide me with a season jelen dalam apolo berarti ya yang lawas ya kita nyerang langsung aja ya karena misinya selesai dan in base sekalian targetnya biar selesai semua lalu op ini lubu pak kita dapat namatin yang versi PC aja sekalian dengan PS2 oleh nomor udah udah gimana bisa manggil kuda yang enak ini ya kita manggil kuda bisa lompat kudanya kita lama follow oke 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 good 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 thank you thank you thank you jangan lupa di follow ya aku main malam juga tuh ya karena biasanya malam walaupun pagi itu Sabtu minggu doang kalo free aku masih tidur panggak ya ini difficulty hard ya betul ya karena terlalu easy kalo easy satu hit doang anjir gak greget kalau dv4 lu pake cobat pake tongkat ya bang yoi sulit itu dv4 ada yang nantangin ayo namatin namatin dv4 gitu kalau berani ya nantilah game apa bang ini game dinasti warrior 6 senggong anjir bentar pak saya mau ngendalikan yang diatas dulu pak saya mau ngendalikan semuanya pake kudanya lubu itu khusus ya cuy cepet banget cuy walaupun lama juga sih iya dv4 katanya dinasti warrior paling sulit bahkan sampe sekarang udah dv9 ya anjir wuuu rame nyo 300 langsung cuy namuk pak wuuu uuuu 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 Jepsem punya bersinar terang ini C appoint kuda lubu r卡 udah punya dong felu R3 akhir-akhir Hai Udah punya kuda semua punya kurang apa ini kurang nyelesaikan target hati itu force ya haki tapi di map apa lupa enggak ada yang spesial Pak untuk kuda lubu itu random ya jadi kalian mau farming di map apapun boleh tapi saya sendiri itu farming di guandu kalau nggak salah ya silahkan dicek di sana di videonya lupa aku udah dua bulan yang lalu 23 bulan lalulah terakhir farming videonya dadah caranya tutorialnya meningkatkan kemungkinan untuk drop Aduh aku mah drop beneran lanjut drop ke bawah so Hai temenlah diw lagi bang pingin aja panggung main diw diw6 biasanya kan main diw5 ini lagi namatin wuhuu hai 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 si mayi hai 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 pusing anjir terus ini nuruna ini kalau bosnya mati kucoknya lari semua Pak bagusnya itu anjir tapi nggak usah pusing-pusing tapi jeleknya itu juga giling disini banyak juga sih gendong-gendong kayak karakter apa karakternya yang punya itu Hai apa semuanya Hai awas nabrak eh terlalu bus-bus ya kudaku ya karakternya yang punya ladylook bisa nya bagus sih senjatanya diganti juga bagus sama aku juga suka ini sih lebih garang ya Apalagi diulau gate itu jebol langsung kayak what the freak this is monster bro Hai anjir hai 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 Rizal acara muda lubut di YouTube ada pak aku bikinin dah lama itu itu lama itu tips and trick lengkap sama kuda calcao juga hai 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 dah kita tinggal lawan cauren doang ya megazot hai 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 spesies channel YouTube ada di bio ya linknya diklik nama aku aja nanti masuk ke bio ada link disitu ada YouTube kalau nggak di scan di screen ada barcode multiplayer apa gimana ini bisa multiplayer tapi split screen ini memang memang nggak bisa makin muda ya bisa lah tinggal klik arah aja cuy nanti cicuit gitu arah Hai seru ini cuy gambarnya juga the best untuk PS2 deh makanya gamenya berat Hai oke gagal ya yang tengah-tengah dan in base lupa aku ya di petnya yang di klik ini senjata aku udah bagus-bagus ini pak Oh 98 ada yang penting ada flashnya ada gigi lah Oh ini kuda aku ya ini udah aku semua kuda putih ini kuda yang membantu untuk mencari senjata yang bagus dan juga weapon bagus kuda hitam andalan ku ya nggak full tapi udah biasa biasa King ini kuda kagal kuda raja tapi gagal kan bisa gagal Pak jadi hati-hati nanti bisa aja ini gagal enggak ada bang di videonya masa cuma YouTube doang masa cok langsung bukan di enggak lanjir cepat aku cek ke tiktok tereh mari kita bahas dan sistem di Honor of King malahan sistem itu lho link ada di bawah itu linktree slash nobryan itu tuh linknya itu di linktree itu diketik disitu nggak bisa kalau nggak dicari di 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 komen nggak bisa ada link pak tahu gua kalau nggak dicari namaku aja sama gampang YEAH Hai simple Bang game reddy Youtube dah tamat all the sama semua Pak lihat ini Oh tetotet total 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 semua ini simpelnya udah di-upload di YouTube dah lama banget silahkan ditonton untuk karakter favorit kalian betapa sulitnya namatin chaos ya nangis kita main main di Tiktok ini dulu hai 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 lalu bubang boleh request boleh request Hai benar secara panu free mode disini gula oke deh lagi berarti karakternya boleh milih lah Oh lawan lupu 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 ya oke sama nyelesaikan ini loh misi-misi yang belum selesai ini atifan castle tadinya saya ini biar icu-icu semua tujuan kumainkan ini Oh enggak yang mau request silahkan ya aku namatin dulu ini kita pakai sulawan Elliot Force dan pakai lubu pakai yang lain request langitif atau gimana gitu oke lubu lah lubu itu penarik viewer yang paling cepet lubu desa keoslah ngapain main keasnya menyelesaikan target main chaos ya sama aja nggak selesai dong lagi ketiga ngedali ini ini sama ini 10 menit oke Hai gitu Hai lembek tuh apanya yang lembek karakternya kita pakai kuda King kuda raja lubu lagi selesaiin misi Pak udah tamat semua Hai monggo yang mau request not give ya 10 bunga Hai lupoin yang harganya 10 tip-tip kalau enggak ya traktir juga boleh Hai sekolah hai 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 takdir atau Sawerian Jai hai 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 telah klik aku kebanyakan main di nasi wayor lima anjir kotak-kotak segitiga lompatnya gini kan Oh ya Hai lalu pula kan udah follow follow maaf follow ya follow ya thank you hai 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 polo kan gratis hai 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 Lalu strong ini hard Hai 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 itu ngomongnya bahasa Cina ya Bang pasang bahasa Cina sih Aduh kecewa penonton nggak papa kecewa udah sering nyoba ini tua hulau gitu udah pernah itu harus setiap seribnya juga di request kayak gitu Pak santai aja tapi juga ada yang nasib santai aja andrid-andrid kita misinya ngendaliin daerah ya ini penting ini rendu ntar kita bertahan dulu anjir usiran bulu Ano sih berkhianat Pak oke Mifang 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 oke maju masih banyak gantai aja ini Pak banjir saya selalu sulit coy aku enggak mau pusing main buat nyelesaikan target doang main chaos enggak sudah pernah nyelesaikan Pak Hai emang orangnya simpel kalau bisa easy main easy aku sih tapi terlalu terlalu simpel satu hit doang apa ya minimal ya hai 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 ini pada Jepang ya btw main guandu pihak way Hai sifra sudah pernah Pak itu sulit itu kalian ngertahanin yang tengah itu sulit itu biasanya dilepas itu dilepas kita ngikutin story karena disitu cowok emang berat nggak bisa apa-apa Pak hai 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 rasu gasuang hai 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 kumpe tanya banjir saudara-saudara banjir-banjir ini terbang jadi lupu gimana ya dibuka lah lubunya ultimate bang bukan ultimate namanya musuh Hai sekarang buka lupu itu kalian namatin tiga tiga kali setiap kerajaan Hai tadi dapet lupu eh dapet lupu nggak ya Hai dapet diaocan eh lupu gimana sih lupa kucuk lubu itu ngalahin namatin raja Hai diaocan ya Raja sama diaocan nggak sulit emang harus namatin 12 karakter kau jadi lubu bang dirilah Oh itu harus hidup seperti lari tiap hari sih Hai hidup seperti lari ya kalau ingin jadi lupu Hai kita seauto jebol ya ini kalau kalian main di versi PS3 atau PC itu banjir Pak kanjirnya dalam lagi kita di sini ngapain target ini ini deh kita mau Hai target ini ya itu itu dan itu dalam waktu 10 menit hai 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 kalau pingin eh apa komennya dibaca silahkan donate ya adan kelewatan nanti Uchito Dari Lupa gak cepet ya Anjir Enaknya kuda ini adalah kuda yang khusus ya Tapi terbaik tetap kudanya cocok Ini tempat pemana ini yang nguasain timku aja ya Ya aku biar dari yang disana Yes berhasil masuk kita Hai lugu datang bang semua story udah dong selama aku aku comeback ini muat nyelesaikan Nelesain apa namanya target-target doang yang belum selesai Emang kuda cocok itu bedanya apa sama kuda lubo bedanya itu kalian nggak bisa jatuh dari kuda Jadi kalian bisa curang Pak ngebukin musuh dari atas kuda Pak Enak itu Cucit itu Dapat spesial banyak kali Orenomono dah Yes sir Misi yang lain Tapi yang serunya untuk ini tuh ada misinya ya Bampi gak boleh mati Berhasil itu Oke udah selesai sama ini Kok lupu senjatanya gitu Emang kayak gini Nyatanya bumerang Eh bumerang bukan ding Apa ya namanya ya Double Double sword Wastikat Tuh Oke Uh Simaji sama luksun Tidak ada gimana bang tutorialnya dari YouTube ya udah aku upload tinggal cari aja mana lusun lo ini aku lupa Pak udah lama nggak main aku lama pinggit kekirsi Maji tuh gue udah tap-tap sampai satap-tap yang sudah jawab komen gue komennya apa cuy aku lupa dan jangan saya keliru aku agak lupa game ini Pak lupa tutorial semuanya lupa semua Pak Hai pebanyakan main dinastiwayor lima lu sekarang buka lubu aja tadi salah loh nggak lubu itu harusnya namatin raja sama dia ucan nanti dapat lupu kau woi kasih PS sedomu kiri toko isinya left nostalgia yaitu FB muncul tiktok isinya kodam manjir pembaca kodamandai thank you udah ngasih ya itu ya Aria tuh bisa lompat nggak bisa deh biasanya juga main tapi diw5 ya ini lagi pingin main ini aja namatin target yang belum selesai Hai pucam lubu itu redhead woi hehehe redhead Hai tubuh ya betul-betul mati juga kan hai 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 akhirnya tinggal nge-kill hai 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 tak buah-anak buah doang eh ini gara-gara ku main dinastiwayor lima pindah kameranya jadi kayak gini deh biasanya aku pakai analokan info dapetin kuda lubu silahkan dicek di YouTube Pak aku lupa Pak YouTube ada di barcode situ kalau enggak tinggal cek aja di video Hai link di bio ya link review Aduh enggak hafal seingatku sih sendar lupa inget apa ya pakai karakter yang udah apa anjir anjir nge-lag kotakku yang punya lady luck ya itu terus udah putih kalau punya level udah 50 kalau bisa itu sih Hai senjata-senjata juga tetap yang belum bikin kontennya gua enggak lupa aku bikin konten cara dapetin senjata 100 kan senjata perfect hai 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 enggak selesai enggak tamat semua aku disini Hai ikan enggak tamat semua ini Pak yao chan chowdun nih hero nggak jelas ini dianwee wah aku namatin ini mau pusing ya jatuhnya gak enak ringtong bang lupu yao chan aku dua kali jir sangfei simayi lukson sunsang siang zhoyun ya sama semua tinggal nyelesaikan free mode free mode dan aja ada request silahkan lu ya yang tadi shadow kalau mau request zilong bang zilong map apa map apa difficulty apa monggo difficulty jangan keos dibawah keos tapi perang banyak gemuk kayak selama nanti bisa-bisa setengah jam kita main itu cahak Zilong itu zhoyun ya TV kuda bang kudanya punya aku kok rooster Dede ini dia kuda putih Liubei aku punya dua karena buat farming kuda ya tolong biadua hati abis dapat ini kuda hitamnya cao-cao cukup sulit untuk didapat salah satu yang tersulit pastinya kuda lubu ya sulit saya cuma ketemu sekali doang kuda putih berkali-kali aku kuda ini ada grey atau abu-abu kuda coklat chrome wih kau bisa lengkap bang wih kau bisa lengkap bang kuda bang api sama es untuk elemen itu kalian bisa riset riset jadi kalian naikin level kan naikin level kuda wah aku dapatnya petir kamu riset ulangi lagi sampai kamu dapat elemen es aku lebih suka es masalahnya kuda namatin w8 bang wah w8 belum punya pak w8 bang ini comeback lagi kita w6 pingin main aja lengkap aku ini btw kuda raja itu bisa gagal ya kalau kalian namatin atau leveling kuda raja tanpa ngeliat start kudamu nggak jadi kuda raja pak ini dia kuda gagal kuda raja yang gagal ini startnya terlalu kecil nggak jadi cara risetnya gimana bang tinggal diri set aja jangan di save langsung klik select sama start terus kalian main naikin level lagi kalau nggak salah elemen itu di level 3 atau 2 gitu di youtube udah aku upload itu untuk naikin level nyari kuda ini kamu baru bikin 2 ya kuda ini sama hitam yang putih kemarin ada yang request di komen youtube belum kubikinin videonya ada karena dapat kuda raja yang skillnya cuma fin saddle yaitu kamu riset pak kuda raja itu jangan sampai kalian levelnya sampai kebesaran gini tapi skillnya cuma 2 jangan jadi kalau kamu nggak dapet skill diri set diulang ya diri ulang lagi bisa kok makanya punya aku semua elemennya es ya kecuali ini ini nggak kuhapus karena emang males aku naikin level terlanjur ini startnya juga paling bagus kan yang jelek cuma speed tuang rata yang lain kan bolong-bolong satu doang satu doang yang max nah bolong-bolong ya udah aku simpen gitu elemen level 4 kayak ya bang elemen level berapa ya aku nggak hafal pak lupa pak udah lama pak hilang cek sendirilah tapi apa tadi request kita tadi ada yang nyuruh main zilong berarti tanpa kita dipilihin stage ya kita main zilong lah ya aku sambil nyelesaikan ini misi-misi yang belum selesai misi kedua ya hard ajalah video yang mana bang bang mau lihat biar gue dapat kuda raja juga video yang itu lubu karya jadi search kuda lubu n o w b r i a n itu di search di google sudah ketemu harusnya ketemu kalau tadi pakai apa zilong ya kuda lubu n o w b r i a n kalau nggak cara farming gitu kuda lubu n o w b r i a n mau cut judulnya kayak gitu masalahnya biar gampang dicari ini senjata ya keren ada yang 100 btw tapi jelek nggak ada flashnya tidak recommended nanti kaki lama banget ya 81 kalau kalian punya 81 ada flashnya dipakai aja cuy 96 paling tinggi ada flashnya udah kita baik kuda lubu lah ya kuda paling muslus lah ya terus ini misinya adalah misi kedua yang gagal musuh tidak boleh masuk ke lubu main camp damn ini sulit ini ini main kelas pusing dulu ya mundur maju mundur maju yuk ini serunya main ini seru co dibanding 5 tiba capek aku ini ini Zilong ya pak nama kecilnya nama panggilannya Zilong orang Chinese itu punya nama kecil dulu kalau pun namanya Feng Shian Zoyu itu Gong Jin kalau nggak salah lupa aku terus Kong Ming juga ini ketika Zoyun sesat ini pak nanti dia ikut lubu yoi betul 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 thumbnailnya aku udah lubu yir oh no gagal aku pak bener bener oh belum musuhnya didekat tempat ku coy tolong maniatni mas nooooo ah gagal pak ah gagal lanjir pulang lagi gagal 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 jadi apa itu tuh lupa battle of mountain Jun gagal itu misi yang ingin aku selesai ini ya biar iju semua Pak mataku sakit lihat yang bolong-bolong gini ada celah biar cepet Hai setelah lewat sampo iya ya jadi musuhnya deketin aku ya eh bisa-bisa-bisa bisa itu harusnya lewat lewat sampai lewat dalam musuhnya ikut ngejar ya 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 bisa-bisa oke betul sih itu betul sih namanya orang panik ya dulu masalahnya namatin keos jadi nyelesaikan wik target nggak bisa deh mokin-mokin nyeru nanti aja lah ini bajunya lebih bagus saya baca baju kedua jis silver itu ya silva Hai terutah di follow Arigato kelihatan harusnya aku bikin notif polo aja sekalian ya nggak muncul masalahnya Ujtut dari another has fallen to my sphere itu sih biasanya Hai ganti Jepang aja Pak ada Zilong pustur aja oke oke Zilong di game lain banyak loh Zilong terkenal Pak di Mobile Legends di apa namanya honor of King honor of King kehormatan para raja ya wis rata-rata kan dari dinasti Waior senjatanya kayak ini semua Pak kayak kayak Zouyun ini makanya Lupu ganti senjata Pak karena itu nyerang Lupu Bang lupuan lupukan timku tuh nyerang lupu gimana request request nanti kita main yang lawan lupu lawan lupu lah chaos boleh lah ya TV berapa TV6 biasanya main TV5 aku TV6 udah selesai tapi udah tamat kita nyerang atas ya Pak kok buntu kita smuter gauman segitikatan apa ini segitikatan misi kita yang kedua itu adalah tidak boleh oh tidak boleh ada musuh yang masuk ini yang penting ya yang kita ingin selesai hari ini ada musuh yang maju ini nge-push kita nge-push turret ini kemampuan Zilong ini yang musuh yang maju yang mau turun Totsu kayak kita yang masuk coy mundur 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 ada yang maju nyerang Pak yang masuk ke main camp kita gagal lagi emang bisa nyangkut nggak bisa ngapa-ngapain masih hard ya hard terlalu easy untuk Zoyun musuhnya mana cuy di atas ya gimana sih musuhnya gila Pak temeng sang gitu musuhnya nyangkut Pak dia udah turun katanya DW6 udah taman kemain lagi Bang lagi nyelesaikan target cuy kan ada target-target yang belum selesai sama main aja ini peri juga ya tidak dibilang dibilang DW5 itu yang nonton lebih sedikit dari DW6 entah mengapa ya favorit game PS2 Bang ini DW6 ini mode what if ya ini mode pre-model aku lagi nama-main target tadi ada yang request seluruh main Zilong yang kita main Zilong Pak mapnya nggak diomongin difficulty-nya nggak diomongin yaudah kita main yang standard lah ambil nyelesain misi kenapa nggak pakai erong berbakar-bakar ya nggak ada yang request Zoyun Jir Zilong namanya Zilong ini bagi yang belum tahu nama kecilnya ini Zilong wah ini Zilong nama sebelum 25 tahun itu dipanggil namanya Zilong kan kok di DW6 nggak ada cerita Sunse ya mungkin karena Sunse itu matinya cepat ini rajanya siapa aja ya samalah Cao Cao dan teman-teman main Ziaudun request ini hero lemot itu Ziaudun ini Waxiong wak Waxiong ini dijadiin karakter juga untuk dinasih warrior 8 oke tapi mula duk-duk tapi lemot pak wah ada yang nyerang yang belakang pak kampet kita harus mundur lagi padahal belum selesai ya kok nggak jadi dia nyerang bawah wuf anik kita main map ini untuk nyelesain target kok ketinggalanya GG areal sih pangling download DW6 gimana semuanya turun kuda karena enggak sulit main chaos mungkin kita naik kuda konek ganding aja cepet itu ini anu tunet tunet atau enggak nggif lah saya kapitalis wak buat bayar internet wak udah dapet redhost bang udah dong redhost mah udah dong lo ini redhair wah kabur pak pak ini sabernya cowok liubee kok ada dong oh ini anu what if naka naka shibuto what if nya lubu ini map-nya harus map-nya liubee lanshu sih ini kan map-nya sih huangzhong sama jauhoyuan jauhoyuan anjay 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 besok seneng lima Pak satu minggu aku libur main-main game yang tiap hariku mainin lelah diriku bentar lagi mungkin minggu depan udah dapet Zuoji aku kalau udah dapet Zuoji Zuoji kan bisa dibilang tamat tapi story-nya belum Halo Resolve ini story-nya Lubu tapi free mode karena story-nya Lubu kan what if kan Lubu kan mati cepet Pak story-nya nggak ada yang paling berkesan kan si Api sama ini musuh yang di DW6 itu kalau musuh defense nggak bisa diapa-apain kecuali segitiga ya Pak kecuali kalian main di PS3 atau PC diserang pokoknya bisa jebol kalau PS2 nggak bisa gitu makanya naik di atas kuda itu enak Hai posisi ini enggak naik kuda karena difficulty-nya nggak terlalu tinggi ya dikutihard doang ini aku hai 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 dua guna kotor Hai lubu lubu mati lubunya nanti cok no Hai di W5 bisa berapa jarak udah tamat semua Eh Oh lima sih lima banyak untuk karakter kalau belum unlock paling kurang empat karakter kurang empat karakter lagi udah kebuka semua tapi untuk story belum sorry banyak sambil nyari item lah saya nggak kelamaan anjir bakar-bakaran Pak bakar-bakaran di Pak Anu di map giling Wah pushing main chaos wah seru memuntah saking serunya memuntah ini sekutu ya btw isang liang dan juga siapa namanya eh sang zio sama siapa namanya dong zwo bersatu Pak untuk lawan lubuh lubuh ini jadiin musuh terakhir kan batiknya ini lubuh itu nurutin perintah yaochan untuk mengembalikan kekuasaan ke Han dinasti kan sedangkan untuk semua yang lain itu pingin menang sendiri tapi pingin bu pingin menang jadi wu su juga gitu jadi di di what if-nya kayak gitu kan ayahnya dia ocan itu anak buahnya dinasti Han yang setia itu penuhin dulu Bang darah lu nggak papa ini nggak terlalu sulit nggak harusnya nggak terlalu sulit nggak nanti kalau mau mati kita paus kita sir Hai poin dinastiware warrior empol c4 mbak beliin mbak beliin ku mainin kalau yang berbayar beliin Pak kalau yang game jadul bolehlah ya hai 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 tapi request hai 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 pas lagi tekan segitiga segitiga berkali-kali apa ini memang lari hai 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 lari jadi guys gita-gita-gita Oh ini jurusnya anu matau di Dewi lima ini tapi lompat segitiga ya Hai ah pakai dulu special ability-nya biar apa Pak Oh nih isi kuda selesai coba ya Oh oke beda oke 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 enggak pusing kalian lihat ada infinity musuh pak hai 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 flash sama berserk flash itu kayak itu berserk itu yang ngamuk Wow thank you udah nge-nge yes sir ini teman paling keren ya makanya ini jadi coverboy terus ini thank you yente ngasih gifnya overall senjata lu berapa 90 Halo Fiona selamat sore eh selamat sore selamat siang hai 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 Oh bentar tuang live tuh Sampai jam 12 kurang Ternod yang bacakan bang waduh jangan cuy game nya masih baru pak di warrior oroji pak warrior oroji 2 aja belum tamat aku masa langsung lompat ceritanya kan nyambung itu warrior oroji umet umet ya memang umet puter-puter kayak itu ini kalau ada flash silahkan disimpen ya punya aku rata-rata 80 sih paling bagus ini dan 6 ada 99 tapi ada concentration ini aku nggak terlalu suka pak berserk ini not good berserk oh maksudmu berserk sama flash itu ini kah berserk itu damage tinggi tapi defense berkurang kalian main chaos disini bunuh diri pak ya bundir kalian pakai beserk karena demiknya sakit banget pak kalau flash ini harus punya aku kira spesial flash sama beserk gitu yaudah main yang oroji 2 bang saya gepo nanti sore bisa main oroji hari sabtu minggu itu biasanya main game lain nanti sore bisa tapi lihat mode lah ya uh aku kira kuda raja lagi pak ternyata bukan ternyata kuda biasa namun kuda merah ya langka ini tergantung request tergantung mood nanti kalau aku main apa belum tahu nanti main apa pak lanjut kalau mau request Hero silahkan ya give 10 bunga kalau nggak apapun yang harganya 10 10 diamond atau 10 koin untuk map silahkan difficulty silahkan ya bukan musuh ya musuh udah selesai aku free mode kalau nggak aku mau namatin yang lain ini seru ini semua udah aku upload ya bagi yang penasaran story nya cut sheet nya gak aku skip menurutku yang paling sulit itu lubu sih mana lu buat nah ini mantap ini filter kuda lu oh iya kuda tadi belum ya udah di follow hai 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 aku benar lagi cuma mau beli itu switch switch kan disitu ada warrior Orochi sama diw8 kan tahu tapi tahun depan switch 2 yang lebih kuat yang setara ps4 dan katanya switch 2 kan kemampuannya kayak ps4 jadi gigi tahun depan tapi tahun depan bulan februari atau nggak februari kalau masih hidup ya ini kuda putih ini kuda kuda paling penting untuk nyari senjata dan kuda yang bagus kuda raja ini kuda yang bagus untuk namatin chaos karena kalian gak bisa mental dari kuda very good ini ya lumayan lah ya ya damage bertambah ketika nabrak musuh ini bagus buat nabrak-nabrakin bagi kalian ini nabrakin musuh ini bisa kuat untuk nabrak banyak orang jadi nggak mental kudanya nggak berdiri ini kuda gagal sama aku punya 2 ini kalau kalian lompat itu ada damage ada shockwave dan ini kuda paling cepat nabrak bayang numpung numpang lewat aja gua oke lubu oke bayangin aja lawan tiga raja pas pakai lubu wah mantap pak seru seru itu aku satu stream 2 jam itu nelesain itu hampir full 2 jam kalau nggak salah aku kan 3 kali stream kan main lubu paling lama itu lubu 3 kali stream aku oh nggak yang mau request silahkan kalau chaos silahkan selama itu yang empire bang mau lihat wah empire aku nggak main empire kan pakai karakter sendiri kan aku males kalau main hero karakter sendiri itu males ini kita namatin suh lagi tapi difficulty yang terakhir jangan lah ya mungkin dingsun terus sampai tunjian forces ini aja misi kedua dan ketiga tapi ini sulit eh sulit ini 2 dan ketiganya lu dubu dw5 lebih barbar daripada dw6 bisa lubu dw5 itu broken jir arealnya gede banget stage mana lubu lawan liga raja bulau gate bulau gate map terakhir kita main lubu ya semua lubu ya penyuka lubu anjir kali ya lubu paling ikonik masalahnya karena kadang orang-orang bertrauma lagi main zho yun tiba-tiba ada lubu mati tiba-tiba ada lubu mati ke hehehe trauma semua ya kondisi calawan cao cao oke ini map terakhir sunjian kan ngalahkan choppy dalam 5 menit tapi target kita target 2 dan eh tadi aku yang belum selesai apa pak di feed semuanya ini gampang nih gua ini ya kita ngalahin choppy dalam waktu 5 menit damn udah sulit itu oke kita langsung speedrun cw5 itu broken tuh bucuy senjatanya juga paling kuat kan 40-an hai hai langsung ke tempatnya choppy yuk jadi asasin ini main berapa kali sampai dapet red hair king untuk kuda raja biasa sampai drop itu 50 kali ya pakai metode ku ya eh nggak usah ting kita nongkil choppy pak 50 kali di stage yang sama tapi harus pakai metode yang udah bener ya kalau nggak bisa 10 kali pak tapi kita kill dulu kita di asasin ini hai 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 joshini nuruna nyawanya panjang kali kau choppy hai 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 nyari kuda kayak gitu gimana tanpa gamesak gimana harus sabar cuy emang sulit pak aku butuh waktu sekitar satu bulan setengah untuk nyari kuda lubu ini kontennya ada di youtube ya ketika aku dapetin kudanya ketika aku leveling kudanya itu udah aku bikinin semua jadi lengkap biar gak gagal pak rugi kalau kalian dapet kuda lubu tapi gagal jadi kuda lubu kuda lubu berat susah jepang ya bang ini pengisi suaranya kaito lho kalo kalian nonton One Piece sama lho sama kaito urururu Yosshinii nurunayoumugiwara yang mapanya aku bisa miruin Kita kendaliin dulu Karena musuhnya udah gak ada Sekalian dikendaliin lah ya TW6 kah yoi Disini ada suncer gak bang Ada semua Hawk itu ya ambil Lata-lata modelnya ambil dari sini Oso ini Karakter modelnya Original Originalnya si Siapa namanya Koe ya Guan Yu aja mirip Lu King Ki itu apa ya Lu King Ki itu TW6 pak Anaknya Lubu itu Dia tanya pake ini kan Kalau gak salah Lixin Lixin itu apa Lixin Misalnya Luxun mungkin Mungkin copyright diganti Lixin ya Fun fact DB6 Sebenernya versi gagal dari DB series bang Enggak sih menurutku Bukan versi gagal sih Itu versi Versi Anu Versi Apa sebutannya pak lupa aku Versi adaptasi ke PS3 Karena PS3 sendiri kan Konsol baru kan Konsol baru jadi ya seperti itulah Banyak coba-coba Dan menurutku Bagus Apalagi untuk PS2 ya Kalau PS2 sendiri Untuk pemain-pemain baru Game ini recommended Simple Kita main kotak-kotak doang Kalau kalian Renbunya full Satisfying Kalau enggak sulit sekali Nah itu yang bikin greget sih Jadi kalian gak usah mikir kombo Main DB5 itu sampai kotak-kotak asgi 3 Kota-kota asgi 3 Sampai brand rot Kalau ini mah kotak-kotak aja Kalau pake makro tinggal tekan kota aja Terus Gak usah klik 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 Oke auto klik ya Simple untuk pemain pemulai This is very good Makanya banyak pemula yang Mulai dinasti warrior Dari dinasti warrior 5 itu Suka game ini Apalagi untuk di PS2 ya PS2 lah PS2 master race itu Versi terbaiknya PS2 Karena musuh mode lebih banyak Sejahtanya lebih banyak His eyes consider the world Ande has heavenly physical His eyes His eyes Asyasi Yuk kudaraja Yuk kudaraja itu ciri-cirinya His eyes consider the world Ande has heavenly physical Dan lung lengkap semuakah kuda sama karakter Udah pak Udah tamat Tiga bulan lalu pak Bagi yang ketinggalan Aku namatin Silahkan check di youtube Masih ada Karena di tiktok Gak bisa di save videonya Makanya aku upload di youtube Isinya apalagi Saya sampai bingung Oke kita tinggal Ngekill semua musuh ya Ini red hair coy Eh ini red hair pak Ini red hair coy Merah ini Ini red hair pak Eh red hair ini Red hair itu Kurang merah mungkin ya warnanya Kurang kontras Kalau dw7 Red hairnya kayak dewa pak Walaupun gak nyari ya Dw7 itu Red hairnya kayak dewa Udah dewa pak Bersinar Ini red hair coy Untuk game itu Latar sejarah Gak terlalu penting pak Karena udah mulai jenuh Bisa dibilang Dynasty wire 2 Sampai Sudah sampai Apa Buzang plane ya Itu udah Gitu terus storynya Apalagi untuk Lubu kan Ekspektasinya kan udah Tahu storynya Kalau story kayak gitu Terus kan bosen Makanya bisa dibilang Ini hero what Apa hero Dynasty wire what if kan Belakang ada menyerang pak Dynasty warrior what if Dan menurutku ya working Working so well Mungkin yang bilang beberapa orang Tapi ada yang beberapa orang yang bilang ini Setelah satu dinasi warrior terbaik Karena paling unik ya bisa dibilang Dan bisa dibilang Paling rame malah 6 ya Untuk era sekarang ya Dari viewership dan lain sebagainya Karena itu 6 lebih Banyak yang nonton Daripada 5 Ataupun yang lain Dan DW9 itu bikin pusing pak DW9 itu open world Gak jalan DW7 yang masih terbaik sih Banyak yang bilang DW7 yang the best Tapi aku belum main Oh Suarnya Zoro pak Kerasnya ya batu jir Betul membeku ya Tapi ya gak usah mikir pendapat orang lain lah Manusia itu pendapatnya beda-beda Pendapat sendiri itu yang lebih GG pak Apalagi tentang game itu gak usah mendengar Kalau kalian enjoy ya That's your opinion bro Ketika air Orang bilang air itu adalah alkohol Ya Ketika banyak orang bilang air itu alkohol Ya kita gak bisa apa-apa Padahal yang bener kita Kita gak tau Kembali ke Masing-masing aja Sang Leo anak buah kita jadi pengkhianat pak Emang simple ini game simple Tapi gak banyak orang yang bisa Nah matiin ini full 100% Bahkan hingga sekarang yang belum dapet kuda raja aja banyak pak Dan masih main Udah kamu nonton kah? Aku siap kan? Belum zir Bentar mau mati aku Ah oke Kok bosang Leo mau mati pak Sambil ngomong sambil main pusing Ngomong kat Red hair butuh hoki satu tahun Enggak sih sebenarnya Kalian bisa pakai metode rahasia ya Itu tanya mat itu loh Mat mat itu loh Itu metode rahasia Kuda raja itu untuk drop Itu cuma 1 banding 50 ya Jadi 50 kali battle itu kemungkinan kamu dapet kuda raja Itu tapi metodemu harus perfect Semua harus dilakuin Tapi untuk kuda Merah itu sulit Kuda merah itu dropnya paling kecil pak Nooo Aduh membeku mati aku Untung musuhnya gak jelas Kita membeku pak Untung aja Pakanya liatlah Udah ada aja weapon 1 skava Udah ada beberapa Beberapa belum Yang penting ada flashnya pak 100 gak flash Gak ada flash buat abanjir Gak ada damage Itu tanya mati itu loh Rahasianya Aku satu bulan setengah langsung dapet Udah 100 itu belum tentu bagus Tergantung skill Gagal 1 ya pak Tapi gak apa-apa lah Ini contoh untuk Lubu ini 99 Gak 100 Tapi 100 punya nih Gak ada ting 98 Ada flashnya 96 95 96 94 Ada tuh di youtube ku ada Untuk tutorial kuda hitam Sama kuda merah Walaupun sama aja caranya Karena random dropnya pak Oh kuda hitam ini Tentu runner gig Mantap ya pak Kalau gak ada ini Aku gak bisa namatin keos Paling penting itu Kuda hitam itu Paling penting target utama Yes Fans itu sama lady luck Itu harus ada itu Penting Ini kita pamer lagi yuk Kewas semua ini Seru ini Kalau kalian punya karakter favorit Dan pingin namatin keos Silahkan ya Tidak mudah pak Ada beberapa yang Dua episode Ada yang satu episode Ada yang tiga episode Baru tamat Tiga kali live stream ya Itu Kita mau main apa lagi Yang belum selesai apa lagi Ini cam apa sih Kita main yang ultimate lah Kita main yang paling sulit aja Yang paling kalian tunggu-tunggu Bulau gate Kita lawan lubu Baywan disini Lubu lawan lubu Atau lubu lawan siapa ini Enaknya Sebagai pamungkas Kita main chaos Yang mau Request karakter Kita main chaos Lawan lubu ini No naik kuda Kita no naik kuda ini Apakah kuat Waduh 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 belum ku upgrade Waduh waduh belum ku upgrade Waduh 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 Main huwaduh Lubu lawan siau kiau Ya siau kiau Duh Kok siau kiau sewan jiru Orochi juga kah Orochi juga tapi jarang Itu tergantung mood Sama request Kita keau sih nih Sun sang siang Bukan yang maksaku Kau kiau Udah belum Udah juga sih Senjatanya paling yang gak max Kau kiau lah ya Kau kiau ya Harusnya max sih Kalau wangga yang ngepet Tau Senjataku Belum ku Aduh Cuma upgrade level doang Ini tongfang wak Tongfang Juga gak kepake Cuma buat leveling doang ya Sun sang siang paling broken Tapi makanya sulit Tidak jauh Tak siau kiau Cid Ya siau kiau Tidak siau kiau Tidak siau kiau Lohan lupu Oke Paling banyak sih Aku punya ini 97 97 94 Kudanya lupu lah ya Kita biar gak main curang di atas kuda Ngalain dong Suwo Target Target gak bisa dipikir Sama yang terakhir Lupu gak lain Masa bisa ngekill Lupu 10 hit Eh 2 hit Pak Soyun level 10 Bisa kill Lupu 2 hit Masa Pak Pakai kuda Cow-cow Biar Bisa nabrak lubu Hah Pakai gajah Gak ada pak Gajah di game ini Nanti aku pake kuda Kecow-cow Curang Anjir Aku mainnya di atas kuda Terus Kalian bisa lihat kan View-nya ini Lebih banyak Daripada DW5 Pak DW6 Tutup nomor 1 Wajib DW6 Is the best Kombo nya lupa Oh ya ini kotak-kotak doang Lupa pak Oke elemen S Oke Gak ada damage Oke Kasuga chaos Ya Gak ada damage Mati gak ya pak Kita wak Gak ada damage Pak Yang request apa tadi Cui Oh elemen S Kalau Engkat dengan kameranya Ini ngakil gini aja Lama kali Loh DW6 DW6 The best Ya Kita kalau main DW5 Paling ya Vio nya 10 15 Paling banyak Paling 20 Tapi Sekalian Dinamatin Sekalian lah Nah ini pembeku pak Kau gak Sulit Jir kan dia Sejadanya terlalu Pede Sulit Pak Sulit Sulit Adil Ini penyiksaan Namanya pak Kasian anak Kecil ini Anak sekecil ini Melawan Lu Bu Ini penyiksaan Ini Ringnya Sangat pendek Minimal mata Waktu apa Gitu loh Ya kudanya kan Opel Kuda kan Kalau udah Full max Apalagi SDG pak Ini chaos pak Chaos kalahnya Gimana Ini acara Kerucuk-kerucuk Mandarita Irah Gak jadi Halu Capek Lupulan 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 Sulit Ini Enggak Yang Gigi Gigi La Macau Ke Atau Apa Ke Request Zoyun Zoyun Tuk Sun Menyerah 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 Dari tadi Berapa Menit Itu Gitu Doang Nami Yang Lio Ini Kita Lawan Wajikan Kita Sendiri Cacau 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 Op Gesit Ini Yang Special Edition Ini Yang PS2 Namanya Special Edition Ini Ini Aceh Lah Sasuke Lah Ya Rektor Favorit Gu Ini Di W6 Sat 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 Tujuh Nggak Ini Janji Belum Aku Pak Pak Ternyatanya Ngepet Oh Special Edition Ini Special Bukan Edition Nggak Ada Kalau Meng Huo Itu Di PSP PSP Nah Gas Ada Yang Tulisan Nah Gas Itu Langsung Kita Pak Kita Pak Sasuke Sasuke Uchiha Kudanya Kuda Putih Lah Nanti Aku Curang Nanti Kalau Pak Kuda Bapak Ini Lebih Enak Sunsang Siang Sunsang Siang Menderita Pak Demiknya Paling Tinggi Bisa Dibilang Tapi Ngepastinya Sulit Ini Kita Pake Baju Putih Ya P.K.T Mode Anu Ini Mode Nika Pak Wah S Lagi Wah Ini Enak Pedang Panjang Yang Versi PC Tidak Panjang Pendek Iya I Si Inggris Yang Juga Pas Inggris Kukuh Hapus Pak Bisa Kukanti Bahasa Inggris Apalagi Copee Itu Elemen Elemen S S Terus Ternyata S G G Ini Enak Pak Kita Ngekill Nggak Sulit Sulit Enak Ini Ini Saya Cepet Ini Ngomong Aja Bang Lu Cheat Yang Aku Aja Saya Ngecheat 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 XP Biar Cepet 50 Tapi Yang Lain Nggak Untuk Karakter Yang Nggak Kepakai Untuk Yang Free Mode Untuk Yang Ini Nggak Aku Namatin Sendiri Unta Yang Musuh Tandakan Leveling Leveling Nya Di Guandu Tapi Untuk Yang Kuda Dan Lain Sebagain Nggak Ngapain Ngeet Itu Senin Nginya Kho Ngetit Ngetit Tanu Doang Level Pak Yang Nggak Ada Musuh Modul Itu Doang Untuk Yang Senjata Dan Lain Sebagainya Enggak Lain Ngapain Ngeet Kalau Senjata Sudah Satu Semua Aku Pak Senjata Nyari Juga Gampang Kok Cuma Di Apa Namanya Map Apa Lupa Aku Lupa Pak Map Nyari Senjata Pak PSP Itu Yang Ada Meng Honya Hancis Sulitnya Pananya Mengganggu Sekali Coy Tiga Bulan Lalu Aku Tamat Terakhir Main Tiga Bulan Lalu Asy 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 Chaos Chaos Kayak Gini Pak Banyak Gangguan Pak Kucuk Kucuk Nakal Mengwood Dinasi Warrior 6 Ada Tapi Di Versi PSP PSP Bahasa Jepang Coy Anjir Anjir Banyak Pengganggu Ini Raspitran Ajalah Biarin Tim Kita Yang Menyerang Terakhir Kelamaannya PS3 Ada Versi Mengguh Nya DLC Masa Ada Nggak Ada Menguhkan PSP Tetau Yes Sir Yang Kusuka Ice Cream Anjir Oh My God Mati Sebelum Lalu Bu Kita Pulang Dulu Tidak Ntar Pak Aku mau Ngeheal Dulu Aku lupa Lupa Teknik Main DW6 Tidak Temen Kita Malah Mati Di Belakang Ntar Nanti Dipush Malah Repot Kita Kan Yang PS3 Versinya Udah Paling Terbaru DW6 PS3 Itu Versi Terakhir Versi Awal Keliru Aku Ngomong Versi Terbaru Itu PSP Yang Release Terakhir Ketahu Ya Tahu Mungkin Mod Mungkin Nostalgia Nostalgia Betul Emang Ya Nostalgia Stream Aku Main Rata-rata Main Game Lama Pak Satu Minggu Bebas Ya Setelah Saya Pakai Kaset Doang Bang Sudah Kamunya Menggu Masa Terakhir Main Kapan Jangan Jangan Kamu Lupa Anjir Aku Lihat Di Wiki Si Aku Belum Tahu Siapa Tahu Memang Salah Aku Kan Ya Nggak Tahu Juga Kan Mungkin Bisa Main Tidak Kenangan Kenangan Itu Bisa Dikembalikan Kok Kenangan Itu Bisa Dikembalikan Itu Cuma Main Set Cuma Main Set Cuma Gen Jutsu Doang Selagi Kalian Masih Salfia What the Freak Hampir Mati Aku Pak Dia Juga Merah Lagi Yes Toro Merah Hey Mau mati Mulu Jir Ini Belum Melawan Lubu Kayak Gini Pak Lubu Ini Nggak Bisa Disave Loh Kita Coba Sekali Doang Loh 10 Kaset Kenapa 10 Kaset Harus 10 Kaset Untuk Namatin DW 6 Dulu Yang Versi Jepang Itu Perlu 2 Kaset Harus Beli 2 Pas Aku Dulu Main Tapi Versinya Versi Jepang Terus Keluar Versi Inggris Tapi Videonya Hilang Semua Kalo Gak Videonya Pecah Itu Yang Paling Kuingat Sih Iya Karena Yang Versi DW6 Itu Banyak Yang Korb Banyak Yang Hasil Mod Pak Jadi Story Banyak Yang Dihapus Wah Yente Ngasih Rose Lagi Thank You Rose Tidak Aduh Mati Ini Ada Sang Lio Pak Kau Turun Lanjir Populer 6 Aku Prefer 6 Ya Kita Lihat Dari Jumlah View Adalah View Lebih Banyak Kita Pake Shopee 6 Aku 23 Savage Karena DW6 Game Berat Bang Untuk PS2 Betul Sekali Game Terlalu Berat Untuk PS2 Jadi Slow Motion Karena Satu Game Itu 8 Giga Seharusnya 7 Giga Lebih Tepat Ini ISO 7 Giga Isonya Tapi Kalau Di Indonesia Di Jadikan 43 Doang Gambarnya Pecah Jadi Tidak Maksimal Pak Kan Di Indo Paling Yang Jual Bajakan Semua Kan Gak Ada Yang Ori Kan Kalau Dibanding D5 Gambarnya Jauh Yang PSP Ada Yang Ada Yang Ada Translator Nya Juga Ada Tapi Nyarinya Sulit Aku Nyari Belum Ketemu Pak Ini Lubu Akhirnya Lubu Di Depan Kita Tinggal Percih-percih Doang Lubu Keluar Ini Sama Bang Sama Sama Plus Ada Bonus Karakternya Yang Meng Huo Kalau PS2 Gada Meng Huo Aku Sampai Cari Cara Mendapatkan Meng Huo D6 Gak Danjir Wahid Metong Kita Lihatlah Kita Lihatlah Ini Chaos Ini Chaos Mode Ini Chaos Chaos Kita Lihat Apakah Kita Metong Ada Trick Kurang Ya Itu Naik Kuda Asy Asy Dilempar Lempar Terus Jok Namanya Ini Loh Pengen Kukal Layan Cepet Oke Drought Nice Kita Dua Hit Metong Bener Ini Kita Kita Mau Heal Dulu Kita Naik Ke Atas Mendalikan Yang Atas Selalu Bu Ya Hocan Dikil Nggak Ya Hocan Dikil Nanti Ngamuk Dik Curang Supaya Lubu Nongol Sebelum Kuda Buka Terbang Caranya Gimana Nyerang Dong Zuo Tapi Kan Dia Nggak Ngerage Nggak Full Power Asy Kill Bang Biar Ngamuk Kill Yang Ngamuk Aduh Itu Nggak Greget Ya Kalau Lubu Nggak Ngamuk Anjir Sesat Kalian Ya Sesat Ngekill Dia Ochan Bentar Aku Ngedali Ini Dulu Biar Dibantu Sama Arter Ini Tricknya Biar Ngalahin Lubu Biar Dibantu Arter Coy Arter Ngebagnya Tinggi Coy Kukul Dia Ochan Sebelum Terbang Kebuka Nggak Jir Dia Bisa Kita Kill Emang Harus Buka Gerbang Pak Sudah Satu Lagi Akhirnya Ngeras Juga Nah Ini Penting Masalah Untung Alain Lubu Ini Step Pertama Oke Coba Oke 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 Ini Ada Dia Ochan Disini Aku Lupa Kita Bisa Parry Pak Apa Apalah Yang lain-lain Oke Kita Mau Bantu Jebolin Tembok Dulu Ini Efek Atau Apa Fitur Jebolin Tembok Di Dinasi Warrior Yang Lain Gak Ada Satu Yang Seharusnya Jangan Di Hilangin Pak Seru Ini Sudah Jebol Semua Sudah Jebol Ya Oh Ini Tinggal Satu Anjir Ini Memang Melepot Kan Balista Balista Sudah Satu Dua Hampir Aja Kena Bentar Aku fokus dulu Mengalakkan Diawchan Di awal Lebih bagus Daripada Nunggu Tumpu Nanti Ngambo Ini Aja Nang Ngambo Kan Diawchan Sudah Mati Pasti Ngambo Belum Nge Fun Nggak Nggak Ngefek Masa Nggak Tahu Aku Nggak Nggak Ngeti Aku Oh Berarti Salah Don Nah Kita Jebol Tembok Dulu Menyakit Dulu Tiba 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 Elemen Api Tiba 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 Elemen S Nah Kita Jebolin Pak Tapi Jangan Yang Bawah Dong Yang Atas Yang Dijebolin Pak Kejauhan Hei Keliru Jangan Yang Bawah Yang Jebol Nah Ini Yang Jebol Gak Apa Yang Atas Ini Dia Bos Gu Gak Bawa Di Tengah Bisa Dapetin Lubu Bang Susah Bang Lubu Itu Dapetin Setelah Kalian Namatin Raja Ya Namatin Raja Sama Diawchan Oh Cuma Voices D-nya Pas Covid Gak Ada Nanti Ngamuk Gak Tahu Aku Tau Lu Punya Bang Kita Gak Bisa Disini Aku Save Dulu Pak Save State Ya Pak Nanti Biar Ngulang Hal Sudah Save Wah Sini Pak Haiwan して Om Oh 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 ini kilang ya manan ini lho pak ini kamu isi dulu hal itu ini om ah gak bisa di tagger pak gak bisa di tagger dia wah dia menyala dia menyala sabur dia menyala gak ya oh enggak mata masih mati mati kita ulang waduh satu kali ya mati ya isi dulu sui kita nanti challenge-nya lahan lubu ya gak boleh naik kuda ini kita asik jepol pak jepol 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 menang ini jangfe 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 boleh tadi tadi dia lawan yuansho yuansho aku mati pak nah itu panah pentingan sini pak eh asik dia malah menyala benar-benar sambil ngisi aja lah eh kalau dia deketin aku kalau ngisi musuh pak lama kali ngisinya ya diem aja cuy nunggu aku ngisi musuh ngebek lubunya ngebek itu gas jangfe ngamuk di jembatan oh nantang jangfe pas ngamuk lah itu juga bisa sih tapi nanti lubu eh lubunya narilah ya benyan gak nyerang aku pak dia baik hati lu punya ya asyik asyik musuh gak bisa diapapain kecuali di musuh oke ya selesai gitu AI nya AI nya ngantuk AI nya ngantuk AI nya gak agak baik hati baik hati dan tidak sombong nah ini kayak gini dari tadi enggak pak si perry gak bisa coy si perry gak mental dia si perry gak mental dia mental enak coy dia pakai kayak gitu wan lagi wan drot malah mati lama dong su aku kelas banget nih dong tuh awak kening bang sekarang aku ngeheal dulu pak mati aku kalian di end ewek kening gimana sih ewek kening itu gamenya beda pak mana dong suwo mau ku ulti dong suwo dong suwo dong suwo oh hilang oh hilang dong suwo nya hilang oh itu oh itu mati nih harusnya mentalnya only mentalnya only sekitar apapun yang berguna pakai segitiga oh perry segitiga bisa di perry segitiga tadi aku perry nya kota pak oh aku keliru perry nya perry kota aku dari save tuh lumayan ini kita lihat lagi kan aku siap set kan karena pakai emulator bisa dimundurin oh lihat senjata yang didapetin apa ya gak ada ding sama aja bohong kan senjatanya 70an coba ya coba perry doang ya ini pak anjir anjir hey kalau ngeklik segitiga dia pak pasti enggak bisa jir tipu-tipu untung aku kotak-kotaknya nge-cit ketiga ketiga enggak bisa lah oh bisa ding enggak ada damage ding bisa ding tapi enggak anu enggak mental ya enggak ada damage tapi enggak mental itu berarti hasilnya bisa bang enggak sih tipu-tipu itu PS3 jangan-jangan PS2 kan memang agak gembel ini pak AI-nya pak gara-gara chaos ah itu juga bisa sih bisa sih kita simpen aja itu nanti kapan-kapan kalau ingin nyoba-nyoba semua dilawanin dilawanin lubu semua aja jadi tuh sekiranya untuk ini ya tetap sulit BTW apalagi kalau AI-nya pas ngamuk itu jam 12 nah PS3 bisa 38 itu versi PS3 kayak gitu bang PS3 memang bisa PS3 PS3 lebih enak kamu bisa nyerang dari belakang ketika musuh defense kalau di PS2 nggak bisa kamu bokong gitu musuh defense nggak bisa cebel ps2 bejir saya dipotohin lah PS2 sini ke DM PS3 sama PC sama bersinya sama mungkin PS3 ada update kita nggak tahu juga sih dah itu untuk stream kali ini nanti malem main lagi tapi mungkin gamenya ganti at puser 0 3 8 iabang versi PS3 sempisi anjir ngomongnya pelan-pelan mbak dia ut jump tapi dia ut versi DW5 lebih bagus sih lebih kalem mbak lebih aman DW6 ke atas terlalu berbahaya ya dia ut ya lupus versus Zoyun seperti biasa untuk chaos bang waduh telat kamu tadi aku bisa main chaos ini udah mau end aku nggak bisa lebih dari jam ini jam 12 ini aku pamer aja lah ya pas pamer aku nih chaos ini siapa yang udah nyelesaikan chaos ini bagi yang ketinggalan bisa cek di youtube link ada di bio paling sulit lubu ya tiga kali tiga hari aku namatin ini coy tiga kali live stream mantap lubu the best teman-teman main lagi asik emang the best deg-degan terus pak rasanya saya hidup seperti Larry pak the full power jadi itu sekiranya untuk stream kali ini kapan kita main db6 lagi bisa besok bisa tapi nggak lah ya kapan-kapan karena udah tamat secara game thank you for watching see you nanti sore aku main lagi nanti main ml tantangannya apa pak tantangannya main solo itu random jadi thank you untuk yang nge-gift tadi siapa aja yang kita cek int sama shadow thank you yang udah nge-gift ya terima kasih banyak sama gifnya kok irunya kayak di hok ini niru hok ini game plagiat hok ini ada diao chan ada lupo ada guanyu ada kongming ya ini plagiat yanwei ini plagiat hok ini game itu hok itu honor of king kehormatan dari seorang raja ini game plagiat hok ini bukan plagiat nama nama hero itu boleh dipakai kok bukan plagiat terinspirasi lah nama hero atau nama orang-orang dari sejarah itu boleh dipakai untuk game sebenarnya itu boleh emang emang demikian emang boleh jadi itu thank you see you to the next one bye-bye selamat ibadah ya untuk yang ibadah ya zilong aja diganti yun zilong itu bukan anu zilong itu nama kecil nama panggilan disana itu umur 25 itu dipanggil nama kecil setiap karakter punya itu namanya emang zilong bye-bye selamat menikmati selamat menikmati